Tentara Ukraina dilaporkan melakukan serangan besar-besaran di kota Kerson. Diketahui pasukan Ukraina menembakkan rudal balistik Toch KU. Hal ini dilaporkan melalui telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Kamis 28 April 2022. Dikutip dari Tribunmedan.com, militer Rusia melaporkan serangan mengerikan yang dilakukan tentara Ukraina ke arah perumahan warga di kota Kerson. Disebutkan bahwa pada tanggal 27 April sekira pukul 11 malam waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina meluncurkan serangan besar-besaran dengan rudal balistik Toch KU. Setelah itu peluncur roket berganda hasil tinggi di daerah perumahan warga di bagian tengah kota Kerson. Dimana sasaran serangan rudal tanpa pandang bulu tersebut adalah daerah pemukiman di daerah Ushakov Avenue. Diketahui lokasi serangan itu terdapat taman kanak-kanak, sekolah, dan banyak lembaga sosial. Hal ini merupakan pelanggaran langsung terhadap norma-norma hukum humanitar internasional. Beruntungnya, unit pertahanan udara Rusia menangkis serangan rudal oleh pasukan Ukraina di daerah pemukiman Kerson. 12 peluruh sistem roket peluncuran ganda berdaya tinggi, serta 2 rudal balistik Toch KU Ukraina ditembak jatuh di udara di atas kota. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News Wiki Official.